Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat jumpa lagi bersama saya Toba Woodworking dan buat teman-teman yang baru kabung silahkan subscribe langganan gratis buat mendukung perkembangan channel ini video kali ini yaitu cara atau tutorial teknik menyambung papan kayu atau lebih tepatnya saya akan coba memperjelas cara pengeleman tentang video ini disini saya masih menggunakan joint terakitan untuk mempercepat proses pelurusan kayu dan buat sobat oba yang belum tahu cara bikinnya kalian bisa lihat di sini atau link video saya taruh di bawah deskripsi Oke sobat disini saya akan memperlihatkan cara simpel menyambung kayu yang menurut saya teknik ini lebih efisien ekonomis cepat dan pastinya sangat kuat ini sebelumnya saya terangkan bahwa disini saya enggak lagi di endorse atau sedang mempromosikan produk dari lem ini karena cara ini sudah saya lakukan jawali sebelum channel ini saya buat disini saya ada dua jenis lem yaitu pertama lem putih saya pakai merek rajawali dan yang kedua pakai lem korea merek one drop cara mengaplikasikannya pun cukup mudah teman-teman yaitu kita oleskan pada satu sisi bagian yang akan disambung dengan cara dikasih jarak atau spasi kemudian disini baru kita mulai proses penyambungan dengan teknik ini menurut saya lebih efisien karena cukup dengan satu berklaim saja kita sudah bisa menyambung papan entah itu pendek atau panjang sekalipun lanjut kita teteskan lem one drop ini di sela-sela bagian yang tidak terisi lem putih lalu kencangkan klaim tunggu 15 detik baru kita geser ke berikutnya untuk hasil maksimal silahkan kalian balik papan ini kemudian teteskan lem one drop dengan cara yang sama nah ini sobat sudah selesai nggak usah nunggu menit atau jam langsung saya tes apakah kuat atau tidak hasil sambungan ini biar lebih ekstrim saya coba saya dobrak pakai bodem ini kira-kira sobat-sobat tahu berapa kekuatan palu ini jika dipukulkan pada benda keras kemudian tidak cukup segitu saya tes lagi saya akan banting-banting lagi apakah ini masih kuat oke sobat ini setelah saya serut hasilnya seperti ini jadi kesimpulannya kalau sambungannya kuat mau dibikin meja kayak gini atau isian pintu otomatis hasil karya kita akan jauh lebih berkualitas terima kasih sudah menonton dan semoga terjawab beberapa pertanyaan dari para sobat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh